Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam Umum swastiastu Salam kembali kita Selamat siang Rekan-rekan wartawan yang Saya cinta dan sokak lelakan Hari ini kita Update kembali situasi kami Mas Kemin Anggal 15 Per-2021 Ada beberapa hal Yang saya sampaikan Pertama Sebagai evaluasi Evaluasi gangguan Kamtipmas Pada hari ini Secara umum Kami sampaikan bahwa Jumlah Gangguan kamtipmas yang terjadi Kemarin Tanggal 14 November 2021 Sebanyak 394 Kejadian Dengan rincian yang pertama Kasus-kasus Kejahatan Sebanyak 376 Kasus Kemudian Pelanggaran ringan Atau tipiring 5 kasus Kemudian Bencana 3 kejadian Dan yang keempat Gangguan Terhadap Ketentraman Atau ketertiban 10 kejadian Kemudian terkait dengan Lalu lintas Jumlah Kecelakaan Ada 62 Dimana rinciannya Korban meninggal dunia 7 orang Korban Luka Berat 16 orang Korban Luka ringan 68 orang Dengan Kerugian material Sebanyak 58 Juta 700 Rupiah Kemudian Jumlah Peranggaran Lalu lintas Kemarin Ada 221 Kejadian Dengan Penindakan Tilang 160 Kejadian Dan Gura 61 Kejadian Dari Beberapa Kasus Tersebut Ada Beberapa Kasus Yang Menjadi Atensi Pimpinan Polri Kepada Polda Jajaran Yang Pertama Adalah Di Polda Sumsel Entang Kasus Curas Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Menggunakan Sajab Kejadian Di Hari Minggu Kemarin 14 November 2021 Pukul 5 Di Daerah Jalan Masjid Lama Lereng Masa Kota Palembang Terjadi Curas Dengan Korban Atas Nama KA 17 Tahun Dimana Yang Bersambutan Sedang Mengendarai Motor Tiba-tiba Dihadang Oleh Pelaku Kemudian Diancam Dengan Sajam Kemudian Mengambil Paksa Motor Kemudian HP Dan Uang Milik Korban Ini Menjadi Atensi Pimpinan Polri Terhadap Kasus Tersebut Dimana Kasus Kasus Konvensional Yang Sifatnya Meresahkan Masyarakat Harus Menjadi Atensi Bagi Polri Khususnya Jajaran Yang Ada Kasus Tersebut Kemudian Yang Kedua Di Polda Kalimantan Selatan Kasus Narkoba Kejadian Di Hari Sabtu 13 November 2021 Pukul 15 Di Daerah Panjabasin Telah Ditangkap Seorang Pelaku Atas Nama MS Usia 40 Tahun Dengan Barang Bukti Sabu Sebanyak 198 Komat 13 Gerat Kemudian Yang Ketiga Kolda Kaltim Juga Masalah Narkoba Kejadian Kejadian Hari Sabtu Tanggal 13 November Di Kecamatan Babu Ditangkap Dua Orang Atas Nama K Dan M Dengan Barang Bukti Sabu Juga Sebanyak 27 10 Gram Kemudian Atensi Yang Keempat Adalah Di Wilayah Kolda Bali Kasus Kebakaran Kejadian Di Terjadi Kebakaran Di Restoran Karma Beach Bali Yang Diduga Akibat Konsleting Listrik Akibat Kejadian Tersebut Tidak Ada Korban Jiwa Sedangkan Kerugian Material Diperkirakan 20 Miliar Rupiah Kemudian Yang Kelima Adalah Di Polda Sulawesi Tengah Kejadian Ini Adalah Kecelakaan Laut Kejadian Pada Hari Sabtu 13 November Pukul 14 Waktu Setempat Terjadi Kapal Tenggelam KM Reski GT 9 Tekan Nakoda Atas Nama W Kapal Membawa 17 Orang Penumpang Yang Berangkat Dari Perairan Palau Menuju Perairan Pulau Bak Sekitar Pukul 15 0 Waktu Setempat Cuaca Berubah Menjadi Gelombang Besar Disertai Dengan Angin Timur Laut Dan Menghantam Kapal Dari Arah Samping Sehingga Mengakibatkan Kapal Tenggelam Seluruh Penumpang Berhasil Diselamatkan Dan Tidak Ada Korban Jiwa Dari Peristiwa Tersebut Menjadi Perhatian Di Situasi Kondisi Yang Menyebabkan Cuaca Berubah Menjadi Perhatian Dalam Hal Kecelakaan Laut Menjadi Atensi Bipinan Poli Kemudian Berikut Terkait Dengan Kita Menanggapi Tentang Rekrutmen Polisi Wanita Atau Pol Disampaikan Bahwa Dalam Proses Perkrutan Personil Poli Secara Sebeluhan Tentu Harus Melalui Tahapan Tahapan Yang Telah Ditentukan Dan Tentunya Ini Sesuai Dengan Aturan Dan Perundang-undangan Yang Berlaku Kami Sampaikan Berdasarkan Data Yang Dihimpun Dari Staf SDM Polri Selama Dua Tahun Terakhir Mulai Tahun 2019 Sampai Dengan 2021 Sampai Saat Ini Jumlah Polwan Atau Polisi Wanita Sekarang Jumlahnya 24.722 Personil Kemudian Dari Dari Segi Kepangkatan Saat Ini Ada Tiga Personil Polri Polwan Yang Berpangkat Brigadir Jenderal Dan 1.477 Personil Berpangkat Perwira Menengah 3.412 Personil Berpangkat PAMA Perwira Pertama Dan 19.830 Personil Berpangkat Bintara Polri Akan Senantiasa Berbenah Diri Untuk Meningkatkan Dari Segi Kuantitas Polwan Maupun Dari Segi Pembinaan Karir Dengan Semakin Banyak Memberikan Kesempatan Bagi Polwan Untuk Menempati Jabatan Strategis Yang Ada Di Organisasi Sesuai Dengan Kompetisinya Saat Ini Tiga Brikjen Di Polri Ada Yang Duduki Jabatan Wakab Holda Ada Yang Menuduki Jabatan Pejabat Utama Polri Kemudian Terkait Dengan Rencana Kor Brimo Yang Mana Dan Kor Brimo Nantinya Akan Dijabat Oleh Perwira Tinggi Yang Berpangkat Komisari Jenderal Kami Sampaikan Saat Ini Sedang Dalam Proses Untuk Dan Kor Brimo Polri Menjadi Bintang Tiga Karena Tentunya Kedepan Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Akan Diemban Akan Semakin Berat Tantangannya Pakatnya Tentu Tugas Pokok Polri Sesuai Dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dimana Polri Sebagai Aparatur Negara Bertugas Sebagai Aparat Yang Melindungi Melayani Dan Mengayomi Masyarakat Menegakkan Hukum Dan Memeliharkan Timmas Kami Sampaikan Terkait Dengan Beberapa Usulan Perubahan Dalam SOTK Yang Baru Yang Yang Ada Di Kor Primo Polri Yang Pertama Adalah Pangkat Komisaris Jenderal Polri Yaitu Dan Kor Primo Polri Usulannya Dari Bintang 2 Menjadi Bintang 3 Kemudian Irjen Polri Nantinya Diusulkan Untuk Wadan Kor Primo Polri Dari Bintang 1 Menjadi Bintang 2 Dan Brigadir Jenderal Polisi Atau Bintang 1 Ada 6 Jabatan Ada 6 Jabatan 2 Jabatan Kepala Biro Dan Ada Dan Pas Primo 1 Dan Pas Primo 2 Dan Pas Primo 3 Dan Pas Primo 1 Wilayah Barat Dan Pas Primo 2 Wilayah Tengah Dan Pas Primo 3 Wilayah Timur Dan Masing-masing Dan Pas Duduk Dengan Jabatan Berpangkat Brigadir Jenderal Kemudian Yang berikut Update Penanganan Insiden Kebakaran Kilang Minyak Di Cilacap Seperti Kita Ketahui Insiden Kebakaran Yang Terjadi Pada Hari Sabtu Lalu Tanggal 13 November 2021 Di Area 36 Kilang Premium Tengki 36T 102 Kabupaten Cilacap Dimana Kejadian Berawal Berawal Dari Adanya Api Sekitar Pukul 19.00 Waktu Setempat Dan Berhasil Dipandangkan Setelah 12 jam Kemudian Atau pada Keesokan Harinya Telah 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 dilakukan Pemeriksaan terhadap 6 orang saksi Dengan Keterangan 5 orang saksi Eksternal Mengatakan bahwa Benar Hari tersebut Melihat Adanya Hujan Dan petir Di wilayah tersebut Kemudian Pemeriksaan terhadap 1 saksi Dari BMKG Mengatakan Pada hari tersebut Ada 2 titik Petir Dengan jarak 45 km Dan Satu lagi 12 km Nantinya Juga Akan diperkuat Dengan Keterangan Ahli Untuk Mengetahui Bagaimana Petir Dengan jarak Jauh Dapat Menimbulkan Induksi Sehingga Menyebabkan Adanya Kilatan Cahaya Kemudian Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap 7 cc tv Dari 2 cc tv Di sekitar Tempat Kejadian Perkara Atau TKP Didapati Informasi Pada Pukul 19.10 Waktu Indonesia Barat Adanya Kilatan Cahaya Atau Petir Lalu Tidak Tidak Berselang Lama Timbul Kebakaran Akibat Petir Menyambar Tangki Area 36 T102 Sehingga Sementara Ini Penyidik Polda Jawa Tengah Menduga Bahwa Penyebab Kebakaran Sesuai Keterangan Saksi Dan Dari Petunjuk CCTV Adalah Induksi Akibat Sambaran Petir Kami Sampaikan Juga Tim Lapor Laboratum Polisik Babes Polri Sudah Berada Di TKP Tentunya Untuk Melakukan Pendalaman Kami Sampaikan Juga Kejadian Tersebut Tidak Ada Korban Jiwa Tentunya Ada Kerugian Mater Kemudian Terkait Dengan Pertanyaan Bekan-bekan Tentang Rekrutmen Mantan Pegawai SKPK Kami Sampaikan Saat Ini Masih Dalam Proses Dan Untuk Prosesnya Tidak Ada Kendala Jadi Mohon Rekan-rekan Kita Menunggu Saja Proses Sedang Berjalan Nanti Ketika Hasilnya Sudah Ada Tentunya Akan Kami Sampaikan Kepada Rekrutmen